Dia olah orang Tugja Yang sudah lama disini Jadi sepotong Wong sepotong Sunda Sepotong jelmas sepotong Udah lupa jalan pulang Pak Jogja Jadi kalau Pasuna itu memang Pendekatannya kulperan Sebab keturunan pertamanya Bramakasar Daeng ganduruan itu turunan Raja Goa Yang dikejar-kejar oleh Belanda Kemudian lari ke Bandung Nah di Bandung itu ternyata Ketika jalan-jalan banyak orang yang cantik Betul banget Saya kok jangan ketawa dulu Dia mengembangkan imajinasinya Padahal belum selesai Jadi kalau ada 10 orang wanita di Bandung jalan-jalan Di jalan-jalan Itu 9 itu terang-beneran Satu gelap pulita Tapi kalau di Nigeria sebaliknya Kayak itu Jadi orang Bandung itu Apa namanya itu Apa istilahnya itu Kalau bayang-bayangnya itu Hitam Orangnya putih Orang di Garia Bayang-bayangnya putih Orangnya hitam Jadi Banyak yang ingin disampaikan Tapi waktu terbatas Berangkali Kalau tidak ke sini ke Bandung Seperti ke Mekati dan ke Medina Insya Allah Lengkap ini Itu namanya Kalau saya menganggap Medina itu adalah Kota Kerinduan Jadi kalau umum itu Sini berarti adalah Kerinduan Orang datang ke Bandung Harus ke sini Betul-betul Ciri-ciri pemimpin nasional Amin Jadi kembangkan Terima kasih Kami sangat senang Dan kalau Allah kembangkan Mampir kesini Terima kasih Terima kasih Kami sangat senang Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. 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 Pendidikannya tambah Peradabannya naik Lifestyle-nya juga sebagai manusia yang berada Juga naik Kalau ini, itu sudah dengan kekayaan yang tinggi Yang punya rumah Punya mobil, dan seterusnya itu Tapi kekayaannya berkurang Kadang-kadang kita menganggap ini Lebih baik daripada yang ini Jadi kita tidak menghargai Orang yang bertumpu Saya menganalisa Kalau kita tabulasi kekayaan kita Ini Indonesia ini Sebab kan ininya sudah habis Mulai utang disini sekarang Ya kan Padahal kita maunya yang begini Kekayaan kita, kita jaga Tetapi, apa namanya Warisan kita jaga Dari polifada kita Kekayaannya kita tambah Karena pengetahuan Kenapa orang ini bisa tambah 1 miliar setiap tahun Karena ilmunya nambah Keahliannya nambah Produktivitasnya nambah Kesadarannya tentang ekonomi Dan sebagainya terus nambah Maka dia mengakumulasi kekayaannya Dari 0 1, 2, 3, dan terus Kita dari 100 memang kelihatan kaya-kaya dulu kita Tapi ini tergerus terus Sampai kemudian kita mulai punya utang Yang ini tumbuh nanti 100 miliar Disini utangnya Kadang-kadang kita melihat Style ini yang seolah-olah penting Nah itu terjadi pada Indonesia sekarang ini Ketika Kita melakukan reformasi Tiba-tiba Market kita bertumbuh Secara dahsyat sekali Tapi yang lupa kita jaga adalah Memelihara warisan Karena itulah undang-undang dasar Pasal 33 Harus tetap ada Bumi, air, dan kekayaan alam Yang terkandung di dalamnya Dikuasai oleh negara Dan dimanfaatkan Dipergunakan Jadi penguasaan gak boleh berkurang ini Nah ini yang mulai sekarang yang agak kacau Karena penguasaannya hilang Saya kira itu Konsen beliau Saya Mengusurkan begini aja Kebetulan saya juga Adalah wakil ketua yang mempidangi Sektor Kesejahteraan rakyat Dan juga Di dalamnya ada pendidikan juga Besok 5 hari Senin pagi Kami ada coffee morning Dengan Diku Gubernur BI Dengan BPS Kepala BPS Dirut BIG Sama Menteri Koperasi Kita ada coffee morning Tentang Apa namanya Membaca isu Melemahnya daya beli Dalam perspektif Kesejahteraan rakyat Sebab yang kita takut adalah Akibat dari manajemen ekonomi Kita yang salah Rakyat kita itu Kita mungkin tidak khawatir Dengan kemampuan Para ekonomi kita itu Mengelola makro ekonomi Apalagi kita ini Ditinggalkan Atau diwariskan Oleh Pak SBY Ekonomi yang cukup baik Karena harga komoditas baik Kita dua kali melampaui Uang ribuan kan HPPN kita Di jaman Pak SBY dulu Dimulai sekitar 600-700 triliun Lewat angka seribu Di jaman Pak SBY Lewat angka dua ribu Di jaman Pak SBY Nah itu kan Itu yang menyebabkan Buku kita Ya Neraca kita itu Relatih baik Ekonomi makro kita Relatih baik Tapi ini kan ada Persoalan lain Yang sekarang di lane Persoalan tergerusnya Dari Karena rupanya Pak Jokowi membangun Infrastruktur Secara jorjoran Tanpa menghitung efeknya Kepada Jangka pendek Dari neraca rumah tangga Indonesia Nah sehingga kemudian Pak Jokowi melakukan Dua hal yang Dua-duanya fatal Satu Mulai berhutang Ya Dan tidak baik Kalau pemerintahan itu Berhutang Kenapa Tidak adil bagi Pemerintahan yang akan datang Dia kan belum tentu Terpilih lagi Tapi dia nyesalkan hutang Karena itu menurut saya Pejabat politik Berhutang itu Tidak fair Mesti diatur Mekanismenya Tidak boleh ada Kemudahan bagi Satu pemerintahan Untuk berhutang Mewariskan hutang Kepada pemerintahan Yang lebih parah lagi Subsidi mulai dicabit Jadi kalau berhutang itu Bisa dibilang Apa namanya Tidak pantas begitu Mencabut subsidi Sambil berhutang juga Itu tidak beradab Jadi karena sudah meninggalkan Beban bagi pemerintahan akan datang Meninggalkan beban juga Pangeranya Sehingga subsidi TDL kita dicabut Subsidi Apa namanya Transportasi kita BBM dan seterusnya Termasuk Kesehatan-kesehatan pun Saya dengar di Banyak tempat Mulai dijabut Nah ini Memerlukan satu diskusi Yang panjang Tapi khusus Tentang Pak Sundari Saya ini ada Prof Didi yang menarik Ini Ini karena Islam dan Nasionalisme Saya keliling Indonesia Kebetulan Dan ini nanti akan Pasti jadi concern Orang Jawa Barat Saya pun orang Jawa Barat Tadi beliau cerita Itu Islam dan Sunda itu Seperti gula dan manis Seperti orang Melayu Kalau di Aceh Di Sumatera Barat Itu adalah Al-Quran Bersadisara Adat Bersadisara 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 Bersadis kita pula Orang Sumbawa di kampung saya Keturunan orang-orang Bukis Kerajaan Gua Talu juga begitu Adat Berhentiku Sara Sara Berhentiku Kita pula Itu sama itu Sama orang Melayu Kalau orang Melayu Kalau orang Melayu Yang bilang Being Malay Is being Muslim And being Muslim Is being Malay Menjadi Melayu Adalah menjadi Islam Ini menarik ya Karena Ini kan konten Dari nasionalisme Indonesia Yang semakin Kita cemaskan juga Karena yang tergerus Itu bukan saja Tanah Ekonomi Tapi juga tanah adat Artinya yang tergerus Itu bukan saja Harta fisik Materi Tapi yang tergerus Juga value kita Bahkan ada orang Yang mulai meragukan Apakah orang Islam Itu nasionalis Ya kan Apakah orang Islam Itu komit Kepada NKRI Dan sebagainya Laki-laki Beda Kalau kita keliling Ini seluruh Indonesia Ini kan semuanya Kenapa bangsa ini Bertahan Sebagai Bangsa mayoritas Muslim Karena begitu Penjajah datang Dengan gold Gospel And glory Itu tidak sempat Dia masuk ke dalam Karena kerajaannya Sudah ada Ya kan Pak sejaran Akhirnya menjadi Kesultanan Islam Cirebon Ya kan Syarif Tidayetullah Di apa namanya Yang menguasai Sebagian dari kawasan Bekas-bekas kerajaan Di dekat sini Kalau kita ke Ternate Di tempat beliau ini Dulu ada Mulu Kukiraha Ya Kesultanan Apa namanya Tidore Ternate Bagjan Sama Jelolo Ya kan Ini sudah seribu tahun Umurnya Dan mereka ini Imperium di Pasifik Mereka menyerahkan Tangan Papua Kepada Indonesia Sulawesi Sultan Hasanuddin Nanti kalau di tempat saya Di Sumbawa Kalau di Bima itu Sultan Salahuddin Di Bima Sultan Pak Haruddin Kerajaan di Lombok itu Kesultanan Islam Seleparang Bekas kerajaan Hindu Chakra Dulu disana itu Jadi ini semua Adalah nasionalisme Islam Nah kan Ini yang harus dijaga Dan saya kira ya Orang-orang Pasundan Orang-orang Sunda Ini juga mulai gelisah Dengan ini Karena ada semacam Tidak saja digerus Seperti lahirnya Meikarta Terus saya lihat iklannya Ini rakyat yang Seperti apa ya Kira-kira nanti itu Kan jumlahnya Emang gak begitu besar Sama 5 ribu Bikin kota Dan dia bilang Saya dengar kemarin Meikarta tidak Memerlukan izin Gubernur Kita bikin rupanya Pakai izin Masa bikin kota Sede itu Nanti mindahin orang Darimana kita gak tahu Gak perlu pakai izin Jadi saya bilang Tidak saja Kita ini tergelus Secara fisik Tetapi ada penggerusan Value nilai Meragukan Apa namanya Keindonesian Orang Sunda Atau keislaman orang Sunda Dan seterusnya Saya mengusulkan Kita duduk begitu Semacam simposium Concern tadi Yang Prof Jadi keluhannya itu Kita bikin konstitusional Keluhannya konstitusional Kita sudah merencanakan Dengan ITB Artur ITB sudah ketemu Kemudian umpat Kita akan melakukan Kajian-kajian serius Saya dapat informasi Sebagian dari BIN Tapi itu kan tidak jadi fakta Kita harus jadi fakta Menurut kajian-kajian ini Kajian-kajian Nanti dari ITB Badan umpat disini Nah dari situ Kita akan Ya nanti bisa Insya Allah Tadinya kami memang berharap Berharap itu Kami ingin menyampaikan Berbagai hal itu kepada Jakowi Cuma Berdasarkan pengalaman Kawan-kawan yang lain Ketika sampai ke situ Dilepaskan ke bawah Gak ada Gak akan selasih di bawah Gak ngerti Gak ngerti gitu Itu juga ada Ada ke ini juga Insya Allah Jadi kita Ini adalah Satu apa Tanggung jawab saja Terhadap negeri ini Yang sudah kita Sama-sama bangun Jangan sampai berakhir Itu saja Kita ingin Terus memperkuat Sebenarnya seperti itu Saya siap nanti Pak Buyuban dan Pak Sundan Kalau Proposalnya nanti Disampaikan ke kita Di DPR Bisa juga simposiumnya Dan dialognya Kita bikin di DPR Mau khusus tentang Sunda Pak Sundan Atau mau Dilebarkan Tentang Indonesia pun Saya kira kita siap Insya Allah Nanti kita fasilitasi Karena Kalau bicara DPR itu Kalau bicara Bicara itu Yang dengar itu Ya seluruh dunia Seluruh Indonesia Sehingga Isu ini bisa menjadi Konsen bersama Dalam rangka Menjaga NKRI Kita Dari ketidakmampuan kita Menerima serbuan Apa namanya Dunia sekarang ini Yang luar biasa Dan kita harus Merumuskan Strategi berbahan Dari ketidakmampuan kita Dari ketidakmampuan kita